Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kalian akan belajar materi PKN tentang Toleransi Setelah mempelajari materi ini, kalian akan memahami tentang Pengertian Toleransi, Untuk Toleransi, Manfaat Toleransi, dan Perilaku yang Mencerminkan Toleransi Toleransi dalam bahasa Arab berasal dari kata tasamuh Kata tersebut berarti membiarkan atau mengizinkan sesuatu untuk saling memudahkan Toleransi juga berarti sikap saling menghormati dan menghargai Antara orang atau kelompok lain yang memiliki identitas yang berbeda dengan kita Bentuk Toleransi secara umum ada tiga Satu, berbuat baik dan adil kepada sesama Kedua, saling menolong Dan yang ketiga, menghormati keyakinan agama masing-masing Manfaat Toleransi banyak loh Di antaranya, satu, dapat menghindari terjadinya perpecahan Dua, melatih diri untuk saling menghargai Tiga, dapat menahan rasa amarah Empat, mudah mencapai kata mufakat atau sepakat Dan yang kelima, kita bisa menghindari diri kita dari sifat sombong Perilaku Toleransi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari Baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun dalam kehidupan beragama Nah, berikut ini adalah contoh-contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!